Seperti kita ketahui di para korban itu, saya pernah, saya menangani, saya berada di pusat pelayanan terpadu ini waktu di Jawa Timur sejak tahun 2000, ya 2004 lah. Itu saya sudah menangani kasus-kasus seperti ini. Kalau umpamanya memang tidak banyak korban yang bisa masuk di sana, tentunya polisi laki-laki itu direkrut untuk di PPA ini, tentu saja mereka harus melalui pendidikan. Sehingga perspektifnya itu perspektif terhadap perempuan dan anak. Seperti kita ketahui di para korban itu, saya pernah, saya menangani, saya berada di pusat pelayanan terpadu ini waktu di Jawa Timur sejak tahun 2000, ya 2004 lah. Itu saya sudah menangani kasus-kasus seperti ini, mulai dari pencabulan anak sampai TPPO, segala macam. Nah, ini memang harus di, karena awalnya memang tugasnya polwan sejak dibentuknya itu untuk penanganan kasus-kasus perempuan dan anak-anak. Kemudian berkembang. Nah, ini yang menjadi konsen kita. Undang-undang yang berkenaan dengan perempuan dan anak, contohnya undang-undang PKDRT, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang perlindungan anak, undang-undang peradilan anak, itu semuanya mengamanatkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, itu ditaruhnya adalah di PPA atau RPK di dalamnya. Awalnya RPK, kemudian di PPA. Artinya bahwa ini penting peran ini. Peran ini sangat penting untuk memberikan pelayanan. Kenapa harus perempuan? Karena korbannya adalah perempuan dan anak. Yang lebih berempati, lebih bisa merasakan, lebih bisa terbuka kalau perempuan itu yang menanyakan atau melakukan introdasi. Seperti itu. Dimanapun di seluruh dunia, juga penempatannya kebetulan saya, hampir setiap tahun saya mengikuti konferensi polwan sedunia, di seluruh dunia, itu memang konsennya yang tidak pernah lepas adalah bagaimana penangan kasus kekerasan perempuan dan anak ini. Dan selalu polwan yang dikedepankan. Jangan sampai kemudian... Inilah tantangannya. Tantangannya, Bu, ya. Jika yang mengintegrasi itu adalah yang berbeda gendernya, jangan sampai si korban atau si pelaku ini menjadi korban dua kali, ya, Bu, ya. Seperti ini. Memang, ya, ironis, ya. Pada saat korban datang ke sana, diterima banyak korban perposaan, nanti kalau para polisinya tidak mempunyai perspektif yang bagus terhadap perempuan, maka dia akan begini, habis, Ibu, sih, pakainya baju yang tengkop, sehingga menarik laki-laki, gitu. Oh, habis, sih, Ibu, jalannya kayak gitu, pak. Nah, itu blame-blame seperti itu akan dihindari. Karena memang supaya tidak terjadi kekerasan yang berulang kepada perempuan itu walaupun dengan hanya non-verbal. Iya. Iya, iya. Oh, hai, iya. Terima kasih telah menonton!